Membuat boneka dari botol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bunda Eni Teman-teman, hari ini Bunda Eni mau mengajak teman-teman Untuk berkreasi dengan barang-barang yang sudah tidak terpakai Mau tahu kita mau buat apa? Yuk kita lihat bersama-sama videonya Hadis kasih sayang Man la yarham wala yurham Bahan-bahan yang disiapkan Botol ukuran 330 ml Kertas bekas yang sudah tidak terpakai Gunting dan lem kertas Cara membuatnya Sebelum mulai kita sebahas malah terlebih dahulu ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Pertama-tama kita ambil botol Botol kosongnya lalu kita buka ya teman-teman Nah kertas yang tidak terpakai ini Mau kita robek Kita robek lalu kita remas Nah kalau sudah diremas kita masukkan ke dalam botol ya Kita turun ke dalam botol Nah teman-teman isi kertasnya sampai penuh ya Kalau sudah terisi penuh seperti ini Kita tutup lagi botolnya teman-teman Kita tutup Oke sekarang kita mau menjiplak lingkaran ya Kita taruh botolnya disini Teman-teman boleh ambil pensil Bunda ini pakai spidol biar terlihat Nah sekarang kita mau menjiplak bentuk lingkaran Teman-teman boleh minta bantuan sama mama Atau ayah atau orang dewasa yang ada di rumah ya Kalau sudah selesai dijiplak bentuk lingkaran Sekarang kita ambil gunting teman-teman Kita mau menggunting bentuk lingkarannya Kita gunting ya Gunting ya pelan-pelan Sesuai dengan garisnya ya teman-teman Oke sekarang sudah digunting bentuk lingkarannya Nah bentuk lingkaran ini kita mau buat kepala Nah nanti jadi kepalanya ditempel disini ya Nah tapi sebelum kita tempel Kita kasih mata, hidung, mulut dulu ya Sama rambut Nah sekarang kita mau kasih rambutnya dulu Terus kita kasih mata ya teman-teman Kita kasih mata Kita kasih hidung Dan kita beri mulut Oke jadi deh Sekarang kita siap-siap mau tempel ya Nah kalau sudah diberi lem Kita tempel ya teman-teman Oke sekarang dikeringkan dulu ya Nah kita mau buat tangan dan kakinya Nah teman-teman Sekarang teman-teman siapkan Potongan kertas origami yang seperti ini ya bentuknya Kita mau buat kaki dan tangan Kita ambil satu Lalu kita sekuk Kita lipat menjadi dua Ini juga sama ya Dilipat menjadi dua Nah kalau sudah Kita gunting teman-teman Gunting ya Wah jadi ada empat deh Sekarang kita ambil Yang dua untuk tangan Yang dua lagi untuk kakinya Nah sekarang kita ambil lem kertasnya Kita ambil lagi lemnya Secukupnya aja Terus kita beri lem ya teman-teman Beri lemnya sedikit saja Coba diperhatikan ya teman-teman Nah ujungnya aja ya Kalau sudah Kita tempel deh Satu Kita ambil lagi lemnya sedikit aja Kita tempel lagi Dua Nah seperti ini teman-teman Sekarang kakinya ya Wah sepertinya kakinya Kepanjangan Kita bisa kecilin lagi ya teman-teman Kita lipat lagi jadi dua Teman-teman boleh minta bantuan Sama ayah atau mamah ya Kita beri kakinya Kita kasih lem lagi Sedikit aja ya Taruh deh Satu lagi Satu lagi Kita kasih lem Kita tempel Wah jadi deh Boneka dari botol Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya teman-teman Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa